Hai guys, kembali lagi di Makbang, makan bareng. Jadi, kita bakal ngobrol-ngobrol, makan bersama. Jumlahnya agak banyak, tapi... 100 ada ya? Boleh ga dihabisin kok? Boleh ga dihabisin ya? Boleh ya? Selalu setiap bintang tamu yang datang selalu nanya kayak gitu ini, boleh ga dihabisin. Oh gitu ya? Oke oke. Tapi kalo kakak misalnya untuk nutrisi lebih, untuk baby ga apa-apa. Nah, tadi sih. Sekalian kita review-review karena, Ken and Great itu terkenal dengan reviewer makanan. Itu bukan sih namanya? Atau sekedar foodies? Tukang makan ya? Tukang makan. Kalian kalo digelarkan sebagai foodies, terima apa ga? Terima lah, karena foodies orang yang suka hobi makan. Ga usah konten kreator juga tetep bisa jadi foodies. Gitu. Tapi foodies itu biasanya, itu hunting makanan bisa sampe ke luar negeri, luar kota. Iya, iya, iya. Itu terjadi ga sama kalian? Iya sih. Dulu sebelum pandemi sih, kita emang nyari sih. Soalnya kan gimana pun juga di Jakarta, di Indonesia kan makanannya terbatas ya. Jadi kita pengen kayak variasi aja gitu. Sebelum ngonten udah jadi foodies atau baru pas ngonten jadi foodies? Apa? Gimana? Dodo yang makan dari dulu. Oh iya, emang kita asalnya sih tukang makan. Karena kalian itu sebelum ngonten itu udah pacaran. Sudah, udah hobi makan berdua. Pacaran udah berapa lama waktu itu? Tiga tahun. Dua tahun? Dua tahun. Dua tahun. Dua-dua tahun. Dua tahun. Terus itu dia kan suka pergi makan sama aku. Terus kita bilang, kita udah makan nih. Keluar duit kenapa kita ga bikin apa? Kayak gitu. Kita kontenin aja biar orang tuh pada ngiler. Iya, pokoknya otaknya cuan. Iseng lah. Soalnya iseng. Tapi inceran itu kan? Enggak juga. Enggak tau lah. Dulu kan belum banyak. Jadi enggak tau ini bisa jadi apa kerjaan gitu. Cuma kayak ya seneng aja ada yang ngundang makan. Dulu kan gitu kan. Makan gratis. Itu tahun berapa? 2015, 16 ya? 16 ya. Udah lama banget ya. Udah lama banget ya. Pas waktu itu halilintar di Youtube. Kalian udah ada atau belum? Bareng. Bareng, bareng. Satu-satu tahun. Pokoknya funfest pertama. Kita udah jadi Youtuber dulu. Udah 2015, 16 lah. Oh iya, kita berarti udah ketemu waktu itu. Pasti udah ketemu. Aku udah ketemu waktu udah lama. Ada beberapa acara cuma gak kenal. Cuma ketemu di event aja gitu. Iya gitu. Jadi, itu sempet berarti masuk genggengan. Itu berlama, itu berbaru. Kita enggak sih. Iya juga sih. Kita sempet sama-semua orang. Baik-baik aja sih. Sekenal aja. Sekenal aja. Tapi waktu itu, di saat itu. Di saat panas-panasnya itu. Gimana pendapat? Itu berlama, itu berbaru? Iya. Kalau kita sih, yang penting kitanya ngusinginnya kita aja sih. Gak musingin malam lain. Yang penting kitanya happy bikin konten. Untuk penonton kita juga gitu ya. Mungkin kita happy aja lah. Dan masih menghasilkan sendiri. Ya udah gak usah terlalu kusingin yang lagi sih. I see. Pokoknya, banyak penonton yang bilang. Itu kalau misalnya udah di review sama Ken and Grant. Berarti udah valid enak. Amin. Amin. Kalau kalian, makanan favorit kalian apa sebenarnya? Ini ayam. Bak mie. Kalau dia bak mie. Aku sih suka basso, sushi. Basso, sushi. Betul. Oh, I see. Kalau sate, paling suka apa? Sate ada macam-macam. Sate, aku suka sate Madura. Sate Madura sama sate kambing. Sate Madura itu yang kacang. Berarti yang ini. Ini sama ini nih. Dua ini. Tapi yang lain aku juga suka. Cuma paling suka yang kayak gini nih. Yang pakai sambal kacang. Kalau Cigret, paling suka yang mana? Sama sih. Cuma aku juga suka sate Taichan juga. Soalnya kan kayak lebih light ga? Oke, oke. Jadi ini ada sate Taichan. Ini ada sate Ani-Ani. Sate Ani-Ani. Jadi yang masak Ani-Ani? Bukan. Ini sate Ani-Ani. Tapi bacanya Ani-Ani deh kayaknya. Bedanya apa tuh? Itu sate Taichan juga. Ini dari Bandung. Baru, baru. Oh ini lagi viral nih sekarang nih. Nggak lagi viral. Tapi emang udah terkenal aja di Bandung. Oke, oke. Udah terkenal aja di Bandung. Oh, lagi populer. Oke, kita cobain sate Ani-Ani. Oke, kita cobain semuanya dari ujung sampai ujung sini, oke? Oke, siap. Dan honest review sambil aku nanya. Oke. Ini daging apa nih kalau sate Ani-Ani nih? Ayam. Daging ayam. Kecil-kecil gue videonya. Tapi aku nggak tahu bumbu yang lapisinya itu apa ya guys. Kayak Taichan tapi lebih asin ya. Lebih asin. Lebih lembut juga. Tapi enak juga ada kulitnya. Kulit ya? Ada pedasnya sedikit. Tapi ini nggak panas sih. Kalau panas pasti lebih enak. Sate itu paling enak tuh pas. Habis dibakar. Langsung ya? Langsung. Aku tuh ini loh. Kalau makan sate lebih suka pakai nasi daripada pakai lontong. Oh iya? Dia selalu bilang aku aneh. Kamu lontong atau nanti? Aku lontong sih. Maksudnya dia makan ketupap, muunya pakai nasi. Aneh kan? Kenapa tau nggak? Kalau lontong itu kan gede-gede. Jadi bumbunya nggak bisa nyerep. Oh iya. Orang itu bulunya jadi kayak kecampur sama nasinya. Iya iya bener-bener. Tapi makannya jadi nggak ditusuk dong. Makanannya jadi pakai sandok. Sando. Sando gitu. Nice. Enak tuh ini tapi. Enak kan? Enak banget. Dan sehat nih kayaknya nggak terlalu banyak bumbu-bumbunya. Terus dibakar. Hmm. Ini smoky. Iya. Terus. Kalau mau lebih sehat sih nggak pakai kulitnya ya. Jadi kayak kelarin. Hmm. Kalau ini apa ya? Sati apa ini? Masih sama itu kayaknya. Ini nih. Ini tae chan. Baik ya guys. Ini tae chan. Ini tae chan apa? Aku kasih 7,5 deh. Boleh. Sama. Aku kasih... Aku kasih 9 silahat. Udah makan pas panas ya. Oh iya ya. Oh mungkin. Jadi tau rasa. Mungkin ini kalau di dinginnya. Itu dingin cuma. Iya iya iya. Baik ya. Ini sati kulit ya? Ini tae chan ya? Ini tae chan juga. Cuma ini agak pedas ya. Lebih pedas dari yang tadi. Hmm. Oh iya. Terima kasih. Ini minumannya enak-enak disini nih. Siap. Thank you. Biar nggak rugi lah minum yang kayaknya mahal. Hahaha. Ini ada yang kulit. Ada yang daging. Ada yang daging. Ada yang daging. Ini pedas banget sih. Ini pedas banget. Kalau ke orix sendiri kan darahnya darah minang ya. Berarti sukanya sati padang nggak? Atau sebenarnya sama aja? Oh. Sati padang lagi juga? Sati padang. Tapi nggak semua sati padang enak. Beda-beda nggak sih? Ada yang kuahnya kuning. Ada yang kuahnya merah. Ada yang coklat. Beda-beda. Dan setiap bedanya masakan minang sama yang lain itu. Setiap dapur minang itu resepnya beda. Oh punya racikan sendiri sendiri. Jadi mau tetangga yang ini sama tetangga yang sebelahnya lagi. Itu racikannya beda lagi. Beda. Cara masaknya beda lagi. Gak julid dong. Si itu tuh uni. Uni itu nggak enak. Saingan nggak? Oh ya kalau orang minang sih emang sangat bertangga ya. Hendang dia bau. Tapi insya Allah semua makanan orang minang itu enak. Iya. Setuju. Karena dia berbumbunya tuh bumbunya tajam. Menurut aku kalau makanan Indonesia yang salah satu yang paling enak pasti makanan padang. Udah pasti. Coba dicobain saatnya murah ya guys ya. Ini kesukaan aku nih. Rate bumbu panjang gitu ya. Eh yang tadi ratingnya berapa kamu? Yang tadi... Aku tujuh setengah juga. Aku tujuh. Sama aja lah. Cuma dia lebih pedes. Aku tujuh deh. Cheers. Gimana kalau Kak Gret lagi ngambek? Siapa yang lebih sering ngambek sih sebenarnya? Kayaknya lebih sering Kak Ken nggak sih? Eh kok bisa nebaknya gitu? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Terlalu lembut Anda. Nggak mungkin marah. Kamu sih kayaknya banyak sekali ambisi ya. Aku kalau lagi sebelahnya diem aja sih gitu. Biasanya orang yang lebih banyak ambisi itu lebih gampang ngarah ya? Sensitif. Iya aku sensitif sih orangnya. Aku gampang tersinggung. Oh iya? Tapi sekarang udah mulai mencoba mengurangi. Gampang kayak negative thinking gitu. Oh lu mikir gini gitu. Udurung dikit. Oh lu nggak suka sama gue ya? Gak suka sama gue ya? Gak suka sama gue ya? Gak suka sama gue. Gak boleh ya? Gimana cara ngatasinnya? Kalau misalnya Kak Ken ngambek ataupun Kak Gret ngambek. Gimana cara ngatasinnya pas lagi mau kerja? Mau kerja. Atau kapanpun deh. Biasanya sih ya kasih waktu dulu. Biasanya kalau lagi kita bete ya udah sendiri-sendir dulu. Oh gitu. Dia di lantai bawah aku di lantai atas. Ntar dia nonton Korea dulu. Aku main game dulu. Ntar 2 jam. Ketemu lagi. Kamu sadar nggak tadi salah? Iya gitu. Tapi tetep harus gitu ya. Jadi kamu udah minta maaf nggak nih? Ya udah deh. Ya udah. Wah aku terganteng sih. Nah kalau kamu gimana? Iya gantian sih tapi. Gantian? Kalau aku tuh kalau diluluhin gampang. Disayang-sayang. Iya disayang-sayang gitu yaudah. Tapi kalau pacarnya susah diluluhin ya? Ya Fuji. Kalau misalnya kalian lagi nge-review makanan. Pernah bilang makanan nggak enak sama makanan? Pernah pernah pernah. Kita pernah bilang kurang asin. Atau kurang pedas. Kurang crunchy. Cuma kita nggak semerta-merta bilang nggak enak nih gitu. Karena kan. Kembali lagi selera ya. Kalau makanan tuh kan selera banget. Jadi kita selalu deskripsiinnya tuh faktual. Misalnya. Ini kalau misalnya. Kalau menurut kita. Kalau ditambahin lebih crispy. Lebih enak. Tapi itu pendapat aku. Jadi kalau kalian lebih suka nggak crispy ya. Gak tau. Jadi kita nggak pernah ngejudge gitu loh. Kayak. Ini. Kayaknya nggak enak banget deh. Kayaknya nggak gitu. Cuma kita lebih kayak. Kalau menurut kita. Kurangnya apa. Gitu. Itu kalau pakai ini lebih enak. Lebih kayak gitu sih. Enak sih. Kalau misalnya yang nggak enak. Kalian bilang enak. Pernah nggak? Yang gimana? Karena tuntutan kerja. Enggak. Enggak. Atau nggak selera deh. Kalian gimana cara ngomongnya. Ya gitu. Tadi paling kayak. Menurut aku sih. Kalau lebih asin. Lebih enak. Sangat soft ya. Tapi kita juga sangat membatasi. Kalau misalnya kayak. Kerjaan yang. Kita terima dari restoran. Atau penjual kuliner. Itu biasanya kita mau. Either kita udah pernah coba. Dan udah tau rasanya. Atau kita mau coba dulu. Jadi nggak mau semerta-merta. Langsung datang. Nggak tau apa-apa gitu. Jadi dulu pernah ada satu. Kita suruh Bik kirim dulu. Enggak. Pernah nggak. Kita juga nggak mau. Orang datang nih. Gara-gara dia nggak enak banget. Nggak mau sampai gitu. Pernah nggak sih. Pernah nggak sih. Kayak lagi makan. Enak. Ganti Chef. Enggak sih. Enggak. Kita kan suka ada segmen. Yang mahal. Versus murah. Kemarin ini baru ya. Kita cobain. Baso. Baso. Eh. Baso ya. Baso. Yang mahal banget. Tapi ya kurang rasanya. Adik aku pernah juga tuh. Bikin kayak gitu sih. Siaih. Oh nasi goreng apa gitu ya. Nasi goreng. Terus ayam. Ada ayam 15 ribu. Versus 1 juta. Iya. Ada aqua. Ada 500 ribu. Itu dulu kita dapet inspirasi dari. Apa tuh. Dari Buzzfeed. Itu dari Buzzfeed di Amerika. Terus kita bikin. Rame. Terus banyaknya bikin. Cuma emang kita dapetnya niru dari Buzzfeed. Jujurnya. Emang semua gitu lah ya. Berapa dollar sama berapa ratus dollar. Iya. Kita juga niru dari Buzzfeed. Ini semua niru-niru lah ya. Pas lagi hamil nih. Kak Gret. Kan udah nyobain banyak banget makanan. Tiba-tiba. Ada gak sih. Kayak ngidem ini gitu. Kayaknya gak ada ya. Gak ada ini ya. Hamil gak ada ngidem. Gak ada. Gak ada apa-apa. Jadi ya udah bingung juga. Gak kayak. Lu pengen makan berlian gitu. Ada gak ya. Waduh. Itu masih tiap hari. Itu emang dari. Gak hamil. Ngumpulin ya. Ngumpulin duit buat berlian itu ya. Aku curiga orang tuh kalo lagi hamil. Justru sebenarnya tuh kayak dipikirin apa ya. Gue maunya ya. Eh bisa jadi. Iya gak sih. Jadinya bener-bener jadi mau gitu. Karena dipikirin. Gak sih. Tadi berapa ini sate kambing nilainya? 8. 8. Padangnya juga 8 sih. Padangnya enak juga. Kering, pedes. Gimana? Gimana ya? Ajaraman bukan? Sate padang tuh ada yang enak. Kemarin kita makan dimana. Itu gue bilang enak. Sate padang paling manis. Yang kemarin. Yang usian-usian kan. Yang usian-usian kan. Buarin lama tuh enak banget. Pokoknya kalo beli kate padang kita harus disitu. Nah. Gak enak semuanya satenya. Gak ada yang gak enak. Kita akan lanjut. Ke sate-sate yang. Aku sebenarnya kurang suka. Oh gitu. Jeroan ya? Aku gak suka tuh. Paru, ati, telur. Gak suka. Sate yang benar-benar aja gini deh. Coba kita cobain ya. Tapi itu telurnya telur puyuh kan? Telur puyuh. Kita berdua aja ya. Oke oke. Lur puyuh ini sebenernya enak semak. Koleh floating dia. Ini tuh warna buat bubur ayam kan? Kak Ken. Kan sering kontes. Konten tes kepintaran kan sama Kak Andre. Oh iya bener. Itu di tiktok. Buat kebakan. Jadi kalo di instagram sama tiktok kita udah capek makan. Jadi jarang mau konten makan gitu. Terus capek. Kayak diungkep aja sih sebenernya. Kayak kelur goreng ungkep. Berapa kelur goreng? Seperti ini. Tujuh kaku. Oke lah. Tujuh. Tujuh. Enak nih kalo makan pake bubur ayam ya. Karena dia kan agak asin. Iya. Harus makan pake bubur atau nasi ya. Nasi yang gak ada rasa kalo bisa. Iya. Kalo kayak di Jawa Tengah. Itu biasanya dimakan pake soto ayam. Soto apa? Kudus ya. Makan pake itu. Enak. Oke. Pertanyaan ya. Gensa susah ya Kak? Enggak. Serangga yang memiliki rasa solidaritas tinggi adalah? Semut. Ketor. Udah pinter banget. Kayaknya itu suara bisa. Kok bisa sih? Emang serangga yang lain gak solidar? Kan dia saling. Iya saling. Oke oke lanjut. Kota Tegal berada di Provinsi? Jawa Tengah. Ih pinter banget ya. Baru pergi soalnya kemarin. Wah get yang putih. Jawa Tengah. Siapa yang suka makan buka kopi dan kotorannya ya? Luang. Nah kurang cepat. Oke. 5 dibagi 5 sama dengan? 5. Akhirnya. Kalo malen mati kecet pinter. Batu yang bisa mengapung di atas? Batu kali. Cerlah. Batu. Batu bara. Jawabannya ada di kalimat ya. Batu yang bisa mengapung. Kali? Kali? Kenapa sih kita? Kita akan coba Sate paru ya guys ya Ini hati Bagi dulu aja ya Ini emang sate bubur Beli tempat bubur ya Barengan ya Yes Enak sih Creamy ya Lumayan sih Ya gak terlalu amis lah Masih oke Lanjut ke pertanyaan cepat Makanan Indonesia atau makanan luar? Indonesia Ini ada yang berbeda pendapat Ini harus sama kita Kamu kan udah suka makanan Jepang Tapi Indonesia itu nomor satu Kalau disuruh pilih seumur hidup cuma boleh pilih satu Ya Indonesia lah Terlalu banyak suruh makanannya Ngambek atau diambekin? Ngambek 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 enak sih Iya lah Ngambekin Males banget Kalau kita ngambek kan diusahain Kalau diambekin Pengusaha atau youtuber? Pengusaha Kenapa? Ya karena dasarnya pengusaha dulu awalnya Kamu jawabnya dong Usaha juga Panja atau cuek? Cuek Cuek kayaknya Hah? Manja kan kamu Kamu keliatan banget Dia ngomong manja Dia ngomong cuek Masa aku ngomong manja Engga banget kan Laki-laki Jadi dia ngomong cuek Kamu sih ngomong cuek Cuma aku ngomong manja Aku ngomong manja Yaudah ulang lagi deh Manja atau cuek? Manja ya Pedas atau gurih? Asin atau manis? Asin Manis Oh iya Selera makanan kita emang beda sih Iya Beda Jadi semuanya yang favorit Sampai yang mana? Aku kambing Kambing sama ayam Dua Ketiga Padang Apasih ini Kayak Jujur padangnya enak Tapi aku pernah makan yang lebih enak Padangnya Jujur Padangnya menurut aku kayak Oke aja kan Oke Oke guys Terima kasih Ken and Greg Terima kasih Tori Semoga nanti Baiknya Amin 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 Bye-bye guys